oke baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini teman-teman kita akan belajar untuk modifikasi video atau kontennya nah misalnya begini teman-teman pingin di foto suri di video teman-teman yang sedang diedit ya misalnya mau dibuat wajahnya agak tua terus agak muda kartun dan sebagainya nah biasanya ini teman-teman kita modifikasinya di foto tapi kali ini kita modifikasi di video langsung aja ini kita lihat yang akan kita buat seperti ini nah untuk membuat seperti itu teman-teman seperti apa kita langsung aja ketik api kawan-kawan semua bagi yang baru mampir di channel ini ya silahkan subscribe aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari channel Mister Alfibanda next kita langsung ke TKP ya silahkan teman-teman yang belum ada aplikasi ini ya oke capcut tulisannya seperti ini aplikasi capcut ya silahkan di install dulu di handphone teman-teman sekalian jika sudah silahkan kita buka kali ini kita akan demo menggunakan aplikasi capcut ya atau capcut next kita langsung pergi ke proyek baru ya kemudian teman-teman kita langsung carikan video yang akan kita modifikasi nah saya pakai video saya yang ini teman-teman ya kita kita tambah aja langsung masuk di timeline kita oke saya potong dulu awalannya ini kayak saya potong nah ini masih murni teman-temannya videonya masih murni ya oke masih murni ini videonya masih asli sekarang kita akan membuat modifikasi teman-teman lewat aplikasi capcut ini untuk membuat wajah saya ini seperti kakek-kakek wah seperti apa nih usia kita nanti oke caranya ini ada efek-efek AI yang ada di capcut yang bisa membantu teman-teman tinggal pilih-pilih dan klik-klik aja oke teman-teman masuk di efek ya kemudian pilih efek eh apa mau pakai yang mana nih efek tubuh coba nah seperti ini ya saya nggak berani ini memilih yang ini yang lucu-lucu nih oke kita pergi aja ke kanan kita cari di menu peran nah di menu peran ini ya teman-teman bisa memilih nanti tampilan videonya seperti apa wajah kita nah misalnya saya ingin ke usia tampilan remaja ya tampilan remaja nah saya semakin muda teman-teman ya luar biasa ya ini oke kita ke wajah anak wah semakin tips oke silahkan kita coba dulu wajah remaja ya oke setelah itu teman-teman pilih centang nah ini filternya teman-teman dibawa ketika saya lewati nah kembali normal lagi oke jika ini diinginkan di seluruh video maka silahkan digeser sampai semua video selesai ya oke nah jika teman-teman teman-teman ingin mengganti dengan lain ya dengan tampilan lain silahkan klik tampil tampilan remaja atau efeknya kemudian pilih ganti ya saya ulangi ya ini kalau tidak dipilih maka tidak keluar oke kita klik pilih ganti ganti oke sekarang kita coba dengan usia usia tua waduh teman-teman ini ternyata usia saya kalau tua seperti ini oke next aku mau yang anak-anak ya atau usia menangis atau saat menangis waduh lucu banget ya oke silahkan teman-teman dp ini yang mana atau mau kelamor tebal seperti ini ataukah mau wajah kartun wah keren ya nah seperti ini nanti hasilnya oke jika sudah tinggal kita centang langsung aja nih video ya semua berubah menjadi kartun ketika saya lewati maka berubah normal lagi oke singkat saja nih kawan-kawan silahkan diperkirkan terima kasih ini tinggal kita ekspor aja ya